Intro Saya Hikmar Naldi, orang tua dari siswa SKS Seto, Hanyapah Hanyapah Kudri Naldi. Kesan saya, selama masuk Hanyi ke SKS ini, pembelajaran ini cukup membantu perkembangan jiwa secara psikologis, di mana pembelajaran-pembelajaran untuk diperlukan mampu men-explore baik-baiknya di Hanyi dan mematang prasa keperjaan diri. Hanyi masuk di sini sejak 1 SMP di akhir tahun, di mana di sekitar tahun 2013, dan sekarang Hanyi di kelas 12 di NHKS, Hanyi pada hari ini, dia mengidupi program SMP ke Kanada. Nah, kesan saya adalah bahwa proses belajar-belajaran ini, saya yakin bahwa ada input, input ada anak-anak yang masuk ke dalam SKS Seto, kemudian ada proses. Nah, dalam proses ini, saya melihat bahwa pengalaman saya selama mendamping Hanyi, ada sesuatu yang maupun mendorong anak-anak untuk berkreatifitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya terlihat dari Hanyi, dia selama di antropet dan bisa membentuk karakter dirinya yang punya rasa perjaya diri. Dan saya yakin bahwa setiap anak punya kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Sehingga bagaimana kita menggali menggali bakat-bakat itu, bisa me-eskort dia, sehingga dia bisa memanfaatkan menjadi dirinya untuk melangkah ke masa depan. Sekali lagi, bahwa SKS Seto ini merupakan tempat mempelajar. Tidak semua anak cocok dengan program sekolah ada anak cocok dengan program formal dan juga yang diperlukan sekolah. Nah, tinggal pilihan seperti apa. Kita sebagai orang tua, hanya mendukung kemampuan anak, sehingga anak merasa nyaman dalam untuk ini tanpa melupakan kewajiban di bawah kita sebagai anak, sebagai orang tua, yang harus saling berkolaborasi, berinteraksi dalam menunjang keberhasilan. Anak-anak kita belajar di SKS ataupun di tempat-tempat sekolah formal. Jadi, insinnya adalah kolaborasi antara orang tua, siswa, dan sekolah. Dan al-ling adalah pelajar, tutor-tutor di SKS, termasuknya program-program bidang studi yang diberikan, cara dimenuhkan, cara menyampaikan, dan mungkin membangun suasana kelas yang diberhati, sehingga anak-anak itu bisa menyalurkan dan mengeluarkan semua kemampuan yang ada di masing-masing kerajaan. Demikian kesan saya terhadap SKS Persektor. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.